Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Umar Coren Di Ngopi Malam Channel Channel yang menceritakan Tentang mitos ataupun kisah nyata Yang terjadi di masyarakat Langsung saja Kita ke cerita berikut ini Kali ini ada yang menciptakan lagi kali? Apa itu kira-kira? Ada Kira-kira dulu Waktu saya main ke rumah teman ya Kira-kira tahun dulu itu? Itu lama waktu kejadian Sekitar tahun 2007 2007 kan itu 2007 lama banget ya Itu dulu waktu saya main ke rumah teman Di daerah Rumpin ya, Bogor Memang daerah kampungnya itu masih pegunungan Masih pegunungan Masih sawah Ya Ada kali juga Saya itu ceritanya begini Saya ceritanya itu Apa ya Malam-malam itu Habis nonton bola Nonton bola di Inggris itu Boleh masalah Sekitar jam 2 malam Saya bilang ke teman Kan orang itu itu kan Kalau mandi itu dikali Mandi Berat Jadi kali Ini sih dikali Saya bilang ke teman saya begini Saya Menurut saya nanti sehari ya Ini Atas saya yuk Saya Saya Ini Apa namanya Mules Atas kekali Nah jarak dari rumah dia kekali itu Lumayan jauh Sekitar Berapa Sekitar Tiga Tiga Dua ratusan Oh 200 meter Jauh sejauh Lumayan jauh Jadi dari rumahnya kekali itu jauh Nah Saya minta diantar itu kekali Pengen berat ya Diantarlah sama dia berdua Itu kasih Kira-kira jumlah bekal itu Itu jumlah 2 malam Jumlah 2 malam Iya Jumlah 2 malam Tidak berani Ya abis kita mulus Iya Kalau kita Maksudnya kita mau Mau berat di plastik Iya 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 Akhirnya Itu Dia nganterin tuh Sampai Kali Itu jumlah 2 malam Kepengir kalip Kepengir kalip Itu kan banyak pohon kapuk Ada pohon kapuk Ada Sawah Sawah ini sawah baru dipanen Tapi dia dipanggir bambu Sawahnya itu Dibingkir kalip Saya Buang air ke tengah kali kan Ketengah kali kan banyak batu-batuan itu di bawah rumah Saya ke tengah kali Biasa Terus teman saya di Bawah pohon itu Bawah pohon gede Ke pohon apa itu dulu Pohon Mangga Ke apa itu saya lupa lagi Ke pohon gede Jadi di bawah pohon posisinya Kain dia kan pake kain Kain itu di sepurung putin Begitu tuh Dia ngerokok Di bawah pohon Nah saya lagi di tengah kali itu ya Saya ngeliat Di Sawah yang bekas panen itu Sawahnya udah dipanen Sawahnya udah dipanen Taman juga udah gak ada Cuman kudok Tapi ininya Apa ya Bekasi panen itu Masih ada Tapi tanahnya udah kering Udah bukan lumpur lagi Saya ngeliat ada Kayak kambing Kambing Ya segede kambing lah Saya kira kambing lah Lari dari Sawah itu Dari 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 Diterang ke sawah Itu lari Menuju ke Teman saya Saya biasa aja Saya kira kambing namanya Di Tampung Kambing Keluarga situ Dari Ternyata Pas itu udah deket Si kambing itu ya Deket Teman saya ternyata Allah Akba Sambil diri tuh Saya kaget Saya kaget Dan saya Kenapa Ali Buruan lo Buruan Saya ngapain Buruan lo Gue tinggal Gue tinggal Saya buru-buru tuh Lagi-buru juga Saya belum rapi Saya cekok Buru-buru Saya juga panik Panik Sampai sepi Kan jauh Rumah Itu rumah Warga itu Jauh Terus teman saya Udah kaleng hari Saya buru-buru Ke pinggir Pas saya nyamperin dia Kata dia Jalan 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 Dia begini Jangan Ngeganggu Ini mah Kata dia Gue mau orang sini Dia masih belum Ngomong tuh Apa itu Teman saya Belum ngomong Saya nyangkanya Teman saya itu Di Ketaui setan Lagi Jangan Ngeganggu Ini Kata dia Saya Cucunya Saya Mansur Jadi begitu Saya cucunya Saya Mansur Awas Jangan Ngeganggu Langsung Tidak Pertanya H Sampai Depan Depan H Tuh Wah Tetap Ada Kecapaian Keringutan Keringutan Keringat Dingin Nah Saya Nanya Emang ada Kan Itu Gue Tadi Kan Nongkrong Tadi Di Bawah Pohon Mangga Tidak Di Belakang Gue Suara Auman Suara Auman 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 Macam Bener Saya Oh Jadi Itu Macam Emang Kita Ngeliat Kambing Kambing Macam Itu Untungnya Untungnya Posisi Itu Macam Di Dalam Pager Gak Tau Kalau Gak Ada Pager Itu Itu Untung 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 Aja Gak Gak Diterkam Begitu Saya Gak Tau Kirain Saya Kirain Saya Itu Kambing Ternyata Itu Macam Nah Itu Saya Akhirnya Ngobrol Disitu Saya Begini Kok Itu Tadi Lu Ngomong Cucu Semansur Ya Kata Dia Begitu Kalau Macan Bogor Itu Harganya Targun Sama Semansur Pokoknya Macan Jawa Barat Itu Macan Pelaw Jawa Itu Ternyata Semansur Itu Begitu Saya Matur Cikadun Bantan Ya Jadi Kalau Menurut Teman Saya Itu Begitu Karena Saya Matur Itu Katanya Dalam Tim Macan Di Rajanya Macan Pelu Jawa Ternyata Ternyata Dalam Legendanya Begitu Tari Bahkan Sekarang Sekarang Pun Itu Legendanya Itu Masih Dipercaya Lagi Banyak Yang Nyeritain Dulu Tahun 2007an Itu Ya Saya Ya Kan Dulu Media Sekarang Banyak Orang Cerita-cerita Di Youtube Saya Percaya Tapi Ternyata Bener Itu Ternyata Ternyata Katanya Saya Langsung Itu Dalam Tim Macan Eh Rajanya Macan Pelu Jawa Terus Perjanjian Itu Kamu Dan Seluruh Anak Buah Kamu Anak Keluar Kamu Jangan Ada Ngeganggu Seluruh Anak Keluran Saya Begitu Makanya Perjanjian Itu Teman Saya Inisiatif Pas Ngedenger Suara Auman Begitu Dia Langsung Tujuh Tujuh Tapi Itu Saya Ya Mungkin Karena Saya Panik Itu Pas Posisi Saya Dekat Nama Dia Saya Enggak Merhatiin Enggak Merhati Jalap Matur Macan Masih Ada Disitu Enggak Merhatiin Macan Saya Disitu Akhirnya Ketawa Ternyata Emang Macan Jawa Barat Itu Walaupun Menurut Surah Sudah Punah Tapi Saya Enggak Tendiri Itu Masih Ada Masih Ada Cuma Memang Legenda Kebanyakan Kisah-kisah Tentang Macan Jawa Atau Macan Jawa Barat Itu Dikaitkan Selalu Dengan Bistis Karena Tentang Tentang Banyak Ngelihat Macan Di Daerah Jawa Barat Dan Macan Jawa Barat Itu Dia Ukurannya Tidak Sebesar Macan Sumatera Terus Banyak Cerita-cerita Orang Kampung Disitu Juga Jadi Katanya Kalau Macan Jawa Itu Sembarang Nerkam Orang Terus Banyak Orang Orang Yang Berpapasan Katanya Di Hutan Malah Macan Itu Dia Berpaling Katanya Karena Dianggap Itu Bagi Macan Kalau Macan Jawa Itu Kuat Kaitan Sama Mistis Itu Bahkan Ada Orang Katanya Ada Orang Yang Nemu Macan Anak Macan Di Hutan Terus Amat Dia Di Bawa Ke rumah Di Urusin Pas Sudah Sekitar Urusin Berapa Lama Itu Dia Ngimpi Yang Ngurusin Macan Ini Ngimpi Dateng Sama Kakek 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 Anak Gua Kuah Sair Dan Kasih Makan 40 Hari Ya Begitu Anak Macannya Suruh Kuasa Begitu Dia Tau Anak Gua Siapa Anak Gua Ya Dia Enggak Paham Bahwa Macan Jawa Itu Mistis Ya Dia Dia Ini Dia Kasih Makan Terus Eh Ilah Ilah Setelah 40 hari Apa Sebelum 40 hari Karena Dia Tidak 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 Banyak Legendanya Begitu Kalau Kata Orang Punah Kalau Menurut Saya Belum Masih ada Cuma Jaran Orang Yang Bisa Nemuin Terus Ngesembarangan Rekam Orang Bahkan Ada yang Begini Kepercayaan Di Daerah Kulon Sudah Kulon Itu Kalau Malam Takbir Jadi Misalkan Ini Bantan Malam Malam Takbir Hari Raya Jul Fitri Berarti Hari Sekarang Orang Pada Belanja Ada Ada Yang Motong Kebua Buat Besok Lebaran Banyak Banyak Daging Di kampung Itu Kadang Kadang Ada Tukang Daging Yang Diraci Duit Itu Nemuin Daun Ya Ternyata Katanya Kalau Ada Yang Diracinya Itu Bukan Ada Daun Itu Katanya Macan Habis Belanja Begitu Kepercayaan Macan Habis Beli Daging Menyerupai Menyerupai Manusia Jadi Begitu Kalau Macan Jawa Itu Jangan Masalah Macan Jawa Barat Itu Dia Emang Bis Jajah Menurut Legenda Emang Bisa Menyerupai Manusia Itu Jadi Ada Katanya Tukang Daging Pas Dia Ada Beli Belinya Lumayan Banyak Hampir Setengah Gebolan Lumayan Banyak Terus Nggak Lama Itu Si Daging Itu Di Buka Lagi Bener Daun Itu Dia Ikutin Katanya Di Ikutin Ini Orang Kepangan Lari Yang Bawa Daging Tukang Biasa Pake Sepatu Buat Biasa Orang Biasa Pake Pesinya Penci Hitam Katanya Pes Hitam Orang Sisi Yang Beli Daging Itu Dikuti Ke Hutan Pas Dikuti Itu Masuknya Kedalam Ada Lobang Lobang Di Utara Itu Ada Kek 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 Masuknya Kesitu Nah Anehnya Itu Dia Dia Tahu Dia Ikutin Jadi Pas Masuk Lobang Dia Lihat Begitu Dia Tawa Doang Masuk Ya Kagak Berani Itu Bukan Orang Iya Masih Curiga Iya Karena Itu Bukan Orang Jadi Kalau Macam Macam Begitu Dia Kalau Terus Saya Dengar Juga Dari Teman Teman Yang Pada Punya Kebonduran Jadi Kalau Lagi Musim Duran Itu Kita Itu Kalau Musim Duran Katanya Duran Itu Kan Di Ikat Ya Jadi Kalau Matang Menjantung Ada Kan Keluang Di Ujung Tangkal Itu Kan Kita Nggak Bisa Ngeket Pasti Itu Jatuh Kebawah Itu Mau Nggak Mau Harus Dutungguin Itu Sejam Malem Membun Duran Jatuh Itu Bikin Kita Bikin Ganda Atau Bikin Saung Malem Pada Begadang Biasa Bawa Kepis Kalau Ada Duran Jatuh Buru 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 Biar 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 Karena Itu Katanya Suara Suling Menandakan Macan Jadi Bisa Nyerupain Suara Suling Ciri Khasnya Itu Suara Suling Dari Macan Jawa Barat Suara Suling Di Hutan Pokoknya Setiap Kita Ngedengar Suara Suling Di Hutan Itu Macan Karena Dia Bisa Nyerupain Suara Suling Yaitu Masalah Percaya Tapi Kalau Buat Saya Percaya Karena Saya Langsung Lihat Langsung Rupanya Kayak Gimana Kecilnya Sebesar Ambil Kembali Ke Cerita Tadi Kami Kira-kira Dia Itu Si Ali Mengalami Kena Umang Atau Enggak Mau Balik Lagi Kekali Atau Gimana Kalau Untuk Saat Itu Kayaknya Dia Cukup Lama Takut Lama Mereka Kalau Hendiri Karena Dia Mungkin Pertama Kali Pertama Kali Sama Pertama Kali Di Di Makam Saya Masur Itu Ya Di Kejarahan Itu Saya Mengingat CK2 Ada Orang-orang Kalau Jara Itu Katanya Dia Begitu Alis Tutup Itu Katanya Jara Bagi Bagi Orang-orang Bisa Melihat Hal Bisa Banyak Banyak Bacaan Bacaan Pada Jara Bacaan 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 Boleh Dikatakan Itu Memang Hewan Tapi Juga Siluman Mungkin Ada Kesatian Buat Bacaan Jawa Ya Mungkin Itu Aja Cerita Kali Ini